Back again on Let's Color Jika sebelumnya kita sudah meet the client dan juga menentukan warna, sekarang saatnya membuat design Untuk keadaan existing ruangan bawah indah itu masih terlihat monoton dan polos Untuk di bagian dininya masih berupa cek putih Dan untuk pemilihan furniture pun masih minim dan ukurannya masih terlalu besar Dan beberapa warnanya juga masih sangat netral Di situ terdapat lemari yang pemilihan warnanya terlalu gelap Jadi terlihat lebih polos dan suram Untuk di bagian area tangganya termasuk area tangga yang diekspos namun masih kurang dieksplor Kita akan menerapkan konsep oriental modern redecorate Berdasarkan analisa CEO klien dari ahli Feng Shui Warna dominan hijau dipilih untuk digunakan pada redecorate ruang keluarga kali ini Proses pengosongan area sudah selesai Untuk selanjutnya kita akan masuk ke proses pemasangan gypsum Pemasangan gypsum sudah selesai Selanjutnya aplikasikan cat dasar ke seluruh bagian dinding Untuk areanya kita bagi menjadi ada dua area Yang pertama area living roomnya dan yang kedua ada area tangga Untuk area living roomnya di bagian dindingnya yang tadi yang masih polos Kita akan mengaplikasikan Dulux Ambien Facial Effect Selved dengan warna minti Nah tips untuk Anda dalam pengecatan ambien Pertama lapisi dinding menggunakan top coat Selanjutnya aplikasikan special effect menggunakan roll secara merata Next ratakan menggunakan rose cam dan tunggu hingga kering Jika sudah kering amplas dinding cat lapisan pertama untuk mendapatkan tekstur yang halus Kemudian lapisi kembali special effect menggunakan kape plastik dengan arah tak beraturan Untuk polanya kita akan mengaplikasikan pola berbentuk geometri yang simetris Untuk bagian kanannya bagian gipsum tersebut kita akan tambahkan reko painting berupa pola-pola daun Yang berwarna plantation green dan warna minti tersebut Untuk bagian kirinya kita akan menambahkan pola yang sama namun tidak ada penebalan gipsum Pengecatan area living room sudah selesai Selanjutnya kita akan mengecat area tangga ini berupa stripe warna merah yang membentuk kotak-kotak Untuk di area tangga karena keadaannya sudah terekspos tapi kurang dieksplor Maka kita akan menambahkan deko painting berupa stripe warna merah Tapi tidak terlalu dominan seperti di ruang living room Nah proses pengecatan sudah selesai Selanjutnya kita akan masuk ke proses penataan Berdasarkan alis feng shui yang menyarankan untuk mengamuk rastu sudi-sudi tajam pada area tangga Maka kita akan memanfaatkan bambu-bambu yang sudah ada di area existing pada area tersebut Untuk di bagian karpetnya kita memilih warna karpet yang lebih light karena menghindari suasana ruangan yang lebih jauh Kita akan menambahkan sofa dengan pemilihan warna yang lebih light seperti warna kuning dengan kapasitas 3-4 orang Kita akan meletakkan coffee table dengan pemilihan meja yang lebih rounded karena alasan keamanan dan kenyamanan Untuk mengisi area tangga, kali ini kita akan berkreasi membuat artwork dengan cara yang mudah Pertama-tama siapkan kanvas dan juga cat dengan beberapa warna Kemudian sapukan kanvas dengan warna yang berbeda Sedikit tips agar terlihat artsy Sapuan kuas dilakukan hanya sekali dan membentuk warna yang menipis di bagian bawah Terakhir, tambahkan cipratan cat agar lebih menarik Mudah bukan? Sebelum melihat reaksi klien, kita akan membuat dekorasi tambahan untuk Hari Raya Imla Nah ini lagi bikin apa? Jadi kita mau bikin DIY, lampu, lampion, nah ini covernya Oh oke, bikin sendiri Iya, mau coba? Oke, cuman satu bikin kayak gitu Terus, habis ini? Habis itu udah Habis itu kita katar di bagian polanya itu Oh jadi kayak gini ya? Iya betul Jadi nanti udah selesai kan yang bolongnya nanti kita lakuin buat yang lain polanya Oh oke Habis itu kita tracing pakai spidol Oh oke Jadi tangkanya kita pakai klasik lebih spidol biar lebih kelihatan Oh oke oke Habis itu karena ini kan dari kertas kalkir ya Kita pakai kertas kita juga Jadi biar lebih Jadi dia kaku ya? Kaku, betul Kaku Jadi kita udah ada kertas kita Nah, supaya dia bisa berdiri kokoh, maka kita butuh alas yang dari tutup toples Oh oke Kita pasang ke sini Ternyata nggak terlalu sustah ya bikinnya Dan bahan-bahannya juga bisa gampang diperoleh Dan bisa kita pakai barang-barang buka sih Nah, bener banget Nah, kalau saya juga udah cukup surprise sama hasilnya gitu ya Seperti apa nih? Dari Winda melihat dan dekoret ruangan tamunya kali ini Langsung aja kalau gitu kita panggil ya Tetapi jangan kemana-mana dulu ya After the break, only on Let's Color Untuk together Then later Yuuri pea